Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kembali lagi di channel keluar kamu barok hari ini kita mau melanjutkan proses pembuatan corong mini ya buat Bang Agus Mas Agus dari Medan ya nah ini contoh Hai corong mininya ini ada kayu di bagian atas ini supaya tidak panas ini kawat ini kaleng nah ini wajahnya ini belum kita bolongin nanti kita mau praktek menggoreng nanti ya tapi setelah kita buat corong mininya apa aja Bang bahannya Bang nih ini ada kawat-kawat biasa nih ya bebangnya bepanjangnya bebas mau berapa panjangnya kemudian bahan berikutnya ini ada kaleng susu bekas kaleng susu ya bagian atas bagian bawah ataupun samping bisa bebas kemudian ada gunting gimana cara buatnya Hai nah simak terus videonya ya yang kedua ini kita mau buat amplas untuk amplasnya ya ini kita buat paralel seperti ini ini atasnya udah kita kasih karet di dalamnya ada sterofoam nanti kita tinggal lemin aja ini kita siapin potongan amplas Hai ini ukurannya 600 nanti kita tinggal lem begini saja nih eh yang pertama kita mau buat amplasnya dulu ya Oke teman-teman selain bahan yang tadi amplas sama paralel nih kita pakai lem ya di pada video saya sebelumnya ini tinggal kita kasih lem aja lalu kita rekatkan Hai seperti ini Hai kemudian kita kasih lagi di bagian dalamnya kemudian kita rekatkan kembali Hai ini sampai nempel semua Hai ketambah lagi jadi dia sistemnya kayak roll tinggal kita rekatkan seperti ini ya guys Oke ini udah selesai ya nih kira-kira seperti ini untuk bagian samping nah bagian dasarnya nanti kita kasih amplas yang kasar kita tempel dulu ya guys nah ini guys ini sudah kita tempel bagian dasarnya nah seperti ini kira-kira tuh oke ini alat amplasnya sudah jadi kita lanjut ke proses pembuatan corong mininya ya guys ya ini kawatnya ini contoh yang sudah jadi ini kita pipihin dulu oke langsung kita buat kita pipihin dulu ya guys ya guys ini sudah kita pipihin ya nah seperti ini tipis 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 jadinya ya kemudian kita mau buat bagian corongnya Hai simpel gampang mudahnya kita bagi dua dulu kita bikin dia rata dulu terkasih lubang tengahnya kasih legokan ya guys tuh seperti ini kemudian kita coba tepuk seperti ini nah kira-kira bentuknya seperti ini nanti nah sudah seperti ini kita buat tepukan seperti ini ya guys ya ini buat tepukan seperti ini ini berlawanan sebelahnya tepukan seperti ini ini fungsinya nanti buat mengunci biar biar dia rapat dan menjadi satu ya guys ya seperti ini nah ini sudah terkunci ya seperti ini kira-kira nah seperti ini ya guys ini tinggal kita rapetin lagi pakai tang nah tuh seperti ini kira-kira itu ada bolongan kelihatan ya guys nih seperti ini kira-kira ini tinggal kita masukin aja besi yang ini ya guys nah sudah seperti ini guys ini tinggal kita masukin aja nih udah jadi seperti ini ya tuh sudah rapi bulat dan ada lubang bagian tengah tinggal kita tusuk menusuk di bagian tengah tusuk tembus begini nah naik turun naik turun nah set tinggal kita tepuk nanti ya guys ya nah besi ininya kita tepuk oke nah kira-kira tepukannya seperti ini tuh kita buka sedikit joss kita buka ini kita dorong ke bawah seret 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 nah ini dia sudah jadi guys nah kira-kira seperti ini tuh ya Hai tinggal kita kasih bagian atas oke guys ini sudah jadi ini amplasnya sudah jadi ini corong mininya sudah jadi ini wajannya sudah kita amplas nah terus ada satu lagi ini sendok nah jadi kalau order ke kita ya guys ya eh mau langsung di amplas bisa mau wajannya aja bisa nah terus teman-teman bisa dapat ini centong satu corong mini satu sama alat amplasnya ya guys ya untuk teman-teman yang mau bertanya-tanya atau minat atau pengen kepo-kepo bisa di cek atau chat aja di WA ya guys ya nomornya nanti di deskripsi atau bisa langsung komen-komen di kolom komentar ya guys ya Nah ini udah semua udah siap sebelum kita packing ini mau kita tester dulu ya guys ya Nah ini mau kita uji coba nanti kalau sudah bagus semua baru kita packing oke ya